Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya ini tentunya nah di video saya yang kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara merakit ampli SOCL Hai bisa dipasang di mobil nah ini nanti sumber tegangannya berasal dari aki ya Bagaimana cara cara merakitnya dan apa saja bahannya simak video saya ini dari awal sampai akhir ya yo langsung saja ke video tutorialnya hai 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 nah bahannya yang pertama adalah sebuah inverter ya inverter ini ini berdiri untuk merubah tegangan aki yang 012 itu nanti keluarnya dia bisa simetris ya jadi 0 plus min karena power ocell ini membutuhkan tegangan simetris jadi kita mesti pakai inverter ini nah inverter ini punya saya ini yang 18 volt ya jadi nanti outputnya 18 volt karena ada tipe yang 24 volt ada 32 sampai 42 nah ini kebetulan saya ada yang 18 volt saya pakai ini dulu nah yang kedua yaitu elko elko ini saya gunakan untuk menambah atau membantu elko yang di inverter ini jadi nanti kalau kita tambah elko ini setrumnya itu enggak drop jadi buat suaranya biar lebih mantep gitu ya soalnya kalau ditambah kita elko aki juga bisa jadi lebih awet karena dia enggak enggak tekor karena ini buat nyimpen ini saya pakenya itu yang 50 volt 10.000 mikrofarad ya ada tulisannya 50 volt 10.000 mikrofarad pakai 2 dan yang kedua adalah tun control nah ini saya tun kontrolnya pakai yang tipe 303 merek hayate ini saya pakai mono karena kit drivernya juga mono jadi saya pakai mono jadi kalau semuanya kit drivernya stereo ya beli tun kontrolnya yang stereo ya jadi ini buat ngimbangi drivernya karena driver ini saya pakai super mono ini saya pakai super OCL yang dari produk DMS tipe 096 ya 096 nah ini kan belum ada tr finalnya nanti ter finalnya saya mau pakai yang Hai tip 2955 sama pasangannya yang 3055 itu nah bagaimana cara merakitnya simak video saya ini sampai selesai ya tapi jangan lupa klik subscribe like dan komennya agar bisa lebih maju channel saya ini nantinya yo langsung saja ke video perakitannya nah yang pertama elko ini harus kita seri ya yang lambang ini negatif yang sebelahnya positif yang nggak ada tandanya ini positif nah kita paralel seperti ini ya paralel kita solder kita jammer pakai kabel begini ya nah terus output dari inverter ini yang min nanti kita solder ke kutub min min di elko plusnya di kutub elko yang plus nah yang nolnya nolnya ini yang hitam ini nanti disambung di tengah-tengah ini di sini ya di sini ya tengah-tengah ini Terima kasih. 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 ini yang out plus nya kita sambung ke plus ke soldi sudah ya begini ya ini nanti buat colokan dari HP masuknya ke sini kalau sudah begini sekarang tinggal ngetes kita aliri setrum nah ini saya ngetesnya pakai aki motor ya pakai aki motor aja ground rem plus 12V nah yang ground itu min kita hubungkan ke aki yang kutub min pakai min nah yang rem rem itu fungsinya adalah suite nah biasanya kalau kita mau mobil itu kita sambung ke headnya yaitu ke tipnya sana jadi tip mobil ada remnya nantan nantinya kesini nah kalau enggak enggak disambungin kesana kita jamper aja ke plusnya ya jadi ini rem sama plus kita jamper kita solder kita hubungkan jadi ini rem ini fungsinya sebagai suite jadi kalau buat matiin menghidupkan nanti pakai rem ini cuman kalau kita ini karena saya tutorial jadi saya enggak pakai suite jadi saya langsung jamper ya jamper disini rem sama plus 12V nya di jamper nah sekarang saya cek ya nah sekarang udah nyala ini nah di inverter ini biasanya ada dua lampu nah satunya itu lampu tanda protect protector itu kayak semacam kalau ada tegangan yang source apa consulate dia biasanya nyala ini yang merah ini power jadi kalau lampunya udah nyala berarti udah ada aliran masuk nah sekarang kita tinggal ngetes suaranya ya suaranya seperti apa mari kita tes nah saya ngetesnya pakai speaker yang audac 6 in ini speaker mobil tapi yang 6 in saya pakai speaker 6 in karena saya akinya pakai aki motor jadi kalau speaker nya terlalu gede kayaknya suaranya bakal ngeprek atau pecah karena tegangannya harusnya ini aki yang 60 ampere jadi 12V 60 ampere lah di biasanya di mobil kan ampere nya lebih gede kalau aki motor kan cuma 12V cuma 3,5 ampere jadi kurang banget tegangannya cuman ini buat tutorial aja yang penting bisa nyala jadi kalau nyari hasil yang maksimal harusnya akinya saya pakai aki mobil karena aki mobil saya nggak punya 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 aki motor jadi pakai aki motor ya sekarang saya tes pakai HP ya pakai HP nah untuk suaranya seperti ini ya ini saya kan pakai tone control nya juga tone control yang biasa kalau teman-teman lebih ingin suaranya lebih bagus lebih enak bisa memakai tone control yang ada subwoofer ya jadi suaranya nanti lebih nandang untuk bass nya nah ini saya nggak berani memutar potensi terlalu besar karena saya melihat karena aki pertama akinya ini juga sebenarnya kurang kurang memadai ini harusnya pakai aki yang gede terus spekernya juga ini cuma 6 in tone control nya mono serba mono ini driver nya juga mono ini kalau buat spekernya yang 12 in juga masih kuat kuat rangkaian ini ini tr nya saya juga cuma tr final nya cuma pakai satu set ini teman-teman kalau pengen lebih lebih berkenaga lagi bisa ditambah satu set lagi jadi empat set eh dua set maksud saya jadi satu set tambah satu set jadi dua set lebih nendang kalau buat di mobil saya rasa udah cukup ya kalau kita cuma buat musik di mobil aja nah ini kan kabel-kabelnya apa masih semperawut karena ini cuma tutorial kalau teman-teman bikin dipakai buat mobil ya mesti pakai box dibikin yang rapi agar tidak konslet nantinya sekiannya video tutorial dari saya semoga bermanfaat dan berguna dan bisa dipahami saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya ini dari awal sampai akhir eh akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati selamat menikmati iya Terima kasih.